oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini kita kedatangan penghuni baru langsung aja kita lihat udah penghuni baru si black ini si black bahan biasanya bertahan cuma sehari dua hari coba kita taruh di kandang mini api hari entah bertahan berapa lama sudah dua ekor kalau ini jantan jantan itu ciri-cirinya kalau ciblek dilihat dari paruhnya warnanya hitam ini laki dua-duanya tadi kemarin ada yang gak bisa bertahan hidup itu cipau cipau kemarin cuma bertahan cuma tiga hari tapi kayak perenjak itu sudah sekitar satu minggu lebih alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan hidup terus ada pleci pleci juga kuat terus ada juga kolibri eh kumin shogon shogon itu kuat juga kemarin sempat di taruhin kenari nah ini kalau buat kenari itu sendiri kemarin dia malah makanin pohon-pohon yang baru ditanam makanya langsung saya tindahin lagi ke kandang dan ini sini semuanya burung bahan cuma dikasih makan kayak gini ini malau malau ngasih bulet bulet hongkong nah nanti kayaknya dia udah gampang beradaptasinya ciblets ini ketakut karena masih ada kamera dia jadi rada takut tadi pasti gak diliatin tadi dia udah mulai minum-minum gitu udah didisin bulunya yang berarti dia udah nyaman disini nanti kita lihat dia kuat pertahan hidup atau dia bakalan mati buat teman-teman yang baru mau bikin kandang mini apiari tapi bingung mau diisiin burung apaan aja saya ada beberapa rekomendasi burung yang lumayan kuat buat di kandang mini apiari ini sebenarnya yang paling cocok itu untuk mini apiari itu kayak burung pemakan biji-bijian lebih dia gampang beradaptasi dan tidak saling menyerang kayak kenari terus pin terus kayak apa banyak lagi lainnya dan tapi kalau mau ditarau burung-burung kayak model dan untuk burung picaunya yang sangat saya saranin yang pertama itu pleci pleci itu gampang adaptasi dan kuat daya tahan tubuhnya dan yang kedua itu perenjak perenjak itu biasanya kalau kita taruh kandang kotak atau sangkar gantung itu dia kalau untuk burung bangan emang kurang kuat tapi untuk di kandang mini apiari ini saya sendiri udah ngerasain kalau dia itu kuat dan yang terus kolibri kolibri juga lumayan kuat cuma dia biasanya kalau jantan dua-duanya akan paling menyerang berantem dan selanjutnya yaitu kiblek gunung kiblek gunung itu juga lumayan kuat untuk bertahan hidup sedangkan kiblek semi ini baru saya taruhin makanya nanti kita lihat apakah dia kuat atau enggak oke itu aja teman-teman untuk kekembangan selanjutnya nanti saya bikin video lagi semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih